Wajib Arinda Skull Keren Naik-naik ke puncak gunung Tinggi-tinggi sekali Kiri kanan kulihat saja Banyak pohon jamaran Kiri kanan kulihat saja Nah, anak-anakku semuanya Siapa yang sudah pernah naik ke gunung? Alhamdulillah Elis pernah naik gunung apa? Gunung-junung Kuning-kuning Iya, betul sekali Memang di desa kita, Sedayu Lawas Ada dua gunung Yang satu pisau Yang satu kecil Yang satu besar Yang satu kecil Yang besar namanya Gunung-gunung Yang kecil Gunung-gunung Yang besar Gunung-gunung Yang kecil Gunung-gunung Nah, sebelum Birma mau cerita Birma mau kanya kabarnya dulu Assalamualaikum Apa kabar? Baik Assalamualaikum Apa kabar? Baik Assalamualaikum 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 Apa kabar? Baik Makasih sudah siap mendengarkan ceritanya Bu Birma Ya, coba Birma mau Tepuk semangatnya ya Tepuk semangat Bu Ha Bu Bismillahirrahmanirrahim 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 Si culo dan si kendimu Si culo dan si kendimu Di sebuah desa yang nyaman Pohon-pohon masih rindah Udara pagi terasa melihatkan Matahari pun bersinar terang Alhamdulillah Mikmat dari Allah begitu menyenangkan Ada dua hudu di desa Si culo dan si kendimu Keduanya bersahabat sejak lama Mereka senang berbagi cerita Dari apa yang mereka rasa Cerita tentang indahnya desa Namun tahun berjalan Manusia pun bertambah jumlahnya Semakin hari semakin banyak Ratusan ribuan bahkan jutaan manusia Mereka berlomba menembau Tetung bertikad dan beda Hingga pada mereka terlupa Bahwa Allah semakin lama Semakin tua Kendimu memulai pembicara Culung manusia itu seragaya Semua dilakukan seolah mereka yang berkuasa Apa mereka tidak menyesalatinya Lihatlah Burung di rusak Pohon-pohon di tegurmu Akan mereka juga takut Kalau ada bencana nanti Ketika mereka terus-terusan seperti itu Berhinjir kemampuan batang Berhinjir kemampuan batang Bahannya juga seolah yang terlupa punya Kalau kita inginkan Burung yang besar berkini Jadi tidak akan hayuk Tawa si tembuk Hai burung Jangan begitu Itu Itu sombong namanya Kalau Allah mau Kita pun bisa haluh oleh banjir itu Dan manusia pun Tidak sembuh waktu itu Masih banyak manusia yang mencintai alamnya Sambah si Juli Lihat saja Anak-anak itu Mereka bisa menjaga alamnya Dengan membuat sampah Ditumpah sampah Mereka pun ingin menjaga alam ini Dengan menanap Bukan nyokobol Jangan melulu Menyalahkan mereka Tambah Kehisi Juli Ah iya Juru Kamu Kamu Benar Alam Akan tetap Di jaga Saat manusia Maik menjaganya Si kendil pun mulai mengeri Betul itu kendil Menjadi manusia yang baik dan mulia Itu bisa salah satunya menjaga alamnya Manusia pasti bisa Dan inilah bukti cinta manusia Dengan menanam pohon tadi Pohon-pohon yang sudah mereka tanam Akan tetap menjaga keseimbangan alam ini Mau menjadi manusia yang baik Ayo sayangi bumi kita Agar mulia kita pun tetap terjodoh Nah demikian anak-anakmu cerita tentang kompulan 20 Si jilut dan si kendil Pelajaran yang bisa kita ambil Atau hikmah yang bisa kita ambil adalah Memang tidak bisa kita pikirin Bahwa semakin lama alam akan semakin tua Bertambahnya manusia Dengan segala kebutuhannya Kadang mereka terlupa Untuk menjaga alam ini Terlalu mengeksploitasi Demi kepentingan Tanpa menjaganya Akan ditimbas buruk pada manusia itu sendiri Jadi mulai sekarang Kita harus menjaga keseimbangan alam ini Salah satunya adalah dengan Membual sampah di tempat sampah Dan biasa luar biasa adalah Menanam pohon Begitulah yang ingin kami sampaikan Dari obrolan si jilut dan si kendil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh